Dodol ini kan merupakan makanan khas serdang berdage, maksudnya oleh-oleh khas serdang berdage dan menjadi trikmak lah. Kalau memang sudah pernah serdang berdage, pasti oleh-olehnya dari dodol. Melentasi pasar bengkel, oleh-olehnya pasti dodol. Yang ditanya orang apa oleh-olehnya dari bengkel, pasti dodol. Sempat menjadi andalan sebagai pusat oleh-oleh khas Sumatera Utara pada tahun 2004 hingga tahun 2016. Pasar bengkel dodol yang berasah di desa bengkel kejamatan perbaungan Kabupaten Deli Serdang kini dilanda krisis akibat sepi pembeli. Mereka kehilangan para pelancong yang kini lebih memilih melewati jalur bebas hambatan yang telah diresmikan pemerintah pada tahun 2017 lalu. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang semakin mengerus bisnis kuliner warisan budaya Kabupaten Serdang berdage ini. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha harus menutup kios yang selama berpuluh-puluh tahun telah menjadi sumber mata pencaharian mereka. Dodol Hayati adalah satu dari sedikit kios yang masih bertahan di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini. Meski omset mereka harus merosot hingga 90 persen, dodol Hayati tetap memproduksi dodol dengan standar dan kualitas terbaik yang mereka miliki. Semenjak berfungsinya jalan tol maka frekuensi kendaraan yang lewat dari sini kan jauh sekali berkurang. Jadi itu sangat berdampak terhadap penjualan dodol di sini. Jadi pelaku KM yang ada di desa bengkel ini sebagian besar masih alhamdulillah masih ada yang bertahan termasuklah kami yang ada di sini tetapi rekan-rekan kita yang sebagian kecilnya lagi mulai menutup usahanya. Hal ini tentunya juga berdampak pada para pengrajin dodol seperti Muhammad Suryanto yang sudah melakoni profesinya ini sejak tahun 1998. Kini ia hanya bekerja seorang diri dan hanya mengoperasikan satu dari tujuh tungku pembuatan dodol miliknya. Kalau dulu rame, kalau sekarang karena ada dampak jalan tol itu jadi sepi. Dulu ada lima orang, sekarang tinggal sendiri lah. Dulu kan bisa banyak yang buat, banyak juga pemasukan. Kalau sekarang kan mulai berkurang, ya berkurang juga lah pemasukan bang. Harapannya ke depan ya agar lebih maju lagi lah bang, kayak seperti dulu. Meski begitu Iskandar Julkarnaid, generasi kedua penerus usaha dodol Hayati mengaku akan tetap mempertahankan bisnis yang sekaligus menjadi warisan budaya serdang bedagai. Bersama dengan keluarga, ia melakukan sejumlah inovasi seperti mempercantik kemasan agar menambah nilai jual produk dan memasarkan dodol tradisional melalui media sosial. Jadi kami di sini sebagai pengusaha dodol Hayati, kami pribadi juga bercita-cita untuk menjaga warisan budaya ini apapun caranya. Dan kami sudah mulai terus berusaha, mulai dari reklamilah bahasanya untuk di sosial media dan juga memperbaiki mutu, kemasan dan membangun jaringan-jaringan usaha itu tadi. Nanda Primadana, Vandisa Putra, DAI TV